Sebulan lebih sudah, para pedagang Pasar Natar direlokasi ke tempat ini. Banyak pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli karena jarak tempat relokasi yang terlalu jauh, sejauh 1,7 km dari tempat aslinya. Berikut pantauan langsung kami tim Lampung Genyus di tempat relokasi sementara Pasar Natar. Halo Askelilampung, hari ini kami berada di Pasar Natar sementara, tepatnya di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dan kali ini kami akan melihat situasi dan kondisi yang ada di Pasar Natar sementara ini. Untuk itu, mari kita lihat langsung ke dalam pasar. Saat kami masuk ke dalamnya, terdapat kiosk-kiosk pedagang kecil yang dibagi menjadi beberapa bagian yang dikelompokkan sesuai dengan barang dagangan para pedagang. Ada yang menjual pakaian barisan paling depan, masuk lebih jauh, kamu mulai menemui pedagang sayur-sayuran dan kebutuhan pokok lainnya. Berikut tanggapan dari salah satu pedagang kepada kami. Kalau dari sini, sudah berapa langsung? Sebulan. Sudah sebulan? Sudah sebulan. Sepi apa ramai? Sepi. Tapi dijanjiin dari orang-orang pendanya sampai bulan kapan? Tahun. Tahun. Iya. Tapi bakal pindah ke sana lagi. Biaris di sana apa di sini, Bu? Ramai ke sana. Ramai di sana ya? Pangkan juga apa yang di sana sih ya? Iya lah. Pas hari 2, 2 yuk kalah 1. Di sana masih ada yang dagang nggak sih? Masih banyak. Masih banyak. Kenapa ibu nggak dagang di sana? Nggak ada tempat. Habis tempatnya. Tapi bakal dijanjiin kiosk di sana? Kalau udah jadi. Udah jadi, ya pindah. Dikasih tempat? Dikasih tempat. Sini dibayar nggak? Sekarang nggak. Kalau sistem tempatnya di sana itu dibagi atau memang didata atau gimana, Bu? Di pasar. Dibagi ya? Jadi, udah dicater lah ya? Iya. Nama-nama penjual, tempatnya. Iya. Biasanya jualan sampai jam Rambu? Iya. Jam 1. Jam 1? Dari game? Dari subuh? Dari setengah enam. Diketahui pasar rata saat ini sedang dilakukan revitalisasi dengan biaya 44 miliar lebih yang diperkirakan bakal rampung akhir tahun ini. Dari bulan-Nasih. Dari kanisih. Dari eh. Dari kemudian. Dari ngerti keptめて semuode. Dari kanisih. Dari kemudian. Dari dig proportions. Di kehendaki. Dari tempat.